selamat menikmati ini kalau kita cerita kenapa anaknya ini mukulin kemudian ngawur, di lerai sama temennya, gak mau tahu, kan gitu ya saya amati itu, itu kalau kita ceritakan ini salah satu orang tuanya pasti ada yang galak berhubungan dengan orang tua? tetap berhubungan yang jelas bukan berhubungan dengan tetangga itu jelas sekali jadi yang harus dipikirkan adalah ini ada hubungannya dengan keluarga ayah atau ibunya dimana salah satu orang tuanya ini ada yang galak yang dinasehatin agak susah maksudnya orang tuanya dinasehatin susah orang tuanya dinasehatin susah nah biasanya pada saat ini, si anak yang mukulin ini dulu dalam kandungan ini bisa aja memang ada salah satu ayahnya atau ibunya itu ada di masalah kemudian di masalah itu bukan mencari perlindungan pada Allah Ta'ala tapi dia menomersatukan emosinya sehingga pada saat seseorang bukan Islam aja seseorang Islam maupun non-Muslim itu pasti akan memasukkan jin dan terkunci di dalam pikiran kalau dia marah pasti ya maksudnya ya di mulut ya di otak depan ya di otak belakang ya di telinga ya di mata ya di hati ya di jantung dan seluruh tubuhnya karena jin itu akan menguasai seseorang itu seperti dengan kewajibannya nah cuma orang muslim itu kalau dikasih tahu begitu enggak enggak percaya dia pasti kalau dia enggak percaya berarti itu anaknya tetangganya udah tentu aja ya pasti enggak akan percaya kan enggak mungkin yang namanya apalah nasab itu keluar jalur enggak mungkin maksudnya saya enggak pernah begitu iyalah sekarang kan enggak pernah begitu yang kemarin-kemarin dulu-dulu ya cobalah diingat jadi manusia itu harus ingat namanya masabah ya evaluasi diri itu kan harus mengingat agar kita ingat kesalahan-kesalahan kita sehingga itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala masabah apalagi ingat bahwa Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kita agar kita selalu bersyukur kan sebenarnya itu aja tapi kadang-kadang kebanyakan orang muslim yang kita berbicara tentang muslim orang muslim itu melakukan kesalahan kadang-kadang itu jarang yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala habis marah sama suaminya mamanya dia lupa enggak marah enggak mohon ampun kepada Allah marah sama istrinya dia lupa enggak mau minta maaf pada istrinya atau dia tidak mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu ciri sudah dia hanya beristighfar kalau selesai sholat dan enggak ada masalah itu kebiasaan seperti itu dan itu dianggap sudah benar enggak kalau memanya ya kan saya mohon ampun ini cukup sekali karena Allah maha pengampun maksudnya Allah maha pengampun itu bukan sekali istiqomah dalam mohon ampun kemudian serius tidak melakukan lagi perbuatan itu agar taubat itu benar-benar serius taubatan nasuhah jadi jarang sekali orang itu sampai sebegitu ada enggak ada sih cuma jarang hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala yang mau dia bertobat serius kepada Allah Ta'ala mau dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk lagi itu mau orang ini insya Allah mendapatkan hidayah nah kalau si anak tadi mukulin kemudian sudah dilereh tidak jangan-jangan dipukulin terus sampai kelengger nah ini kan nekat kalau ayam itu udah begini udah iya udah gak bisa ngelawan lah istilahnya itu nah kalau orang biasa anak SMP itu apa sih yang oh kadang-kadang berantem juga males-malesan anak SMP kecuali memang dia punya genetik emosional nah genetik emosional dari mana ya kan dari orang tuanya masa genetik emosional dari Ustadz A Ustadz B kan curiga nanti ya nah inilah yang harus kita ketahui insya Allah kalau kita umat Islam mau belajar mulai hari ini kita belajar kita mau jadikan anak kita soleh atau kita mau jadikan anak kita baik atau kita jadikan anak kita itu malah ujuk malah riak malah sombong itu dari kita awalnya dari kita dulu jadi istilahnya ku amfusakum walaikum naroh itu diawali dari kita jaga dirimu mu kita saya dan keluargamu berarti istri anak-anak dari api neraka nah disitulah sebenarnya harus belajar makanya kalau punya anak seperti itu jangan lepas tangan saya gak pernah begitu emang mukulin gak tapi kelakuan emosional ya sama itu sebenarnya cuma sama Allah ditambahin dikit tangannya hobinya kemelawih tangannya kemelawih kemelawih itu mumul ringan tangan ringan tangan itu ya sama sebenarnya itu ditambahin aja dikit sama Allah ta'ala jadi tambahin setan dikit kan gampang kalau udah emosi kan buat buat teman gitu kan gampang ustaz saya khawatir bukan khawatir ya ada sekolah swasta yang kepala sekolahnya atau staf pengajar itu nonton kita nanti ada persyaratan mau masuk sekolah orang tuanya yang sakit jantung di di lokalisir supaya anaknya ini bener-bener dijaga paling tidak yang tensinya tinggi itu malah bagus persyaratan agar tertip sekolah itu karena zaman sekarang itu udah zaman akhir zaman yang memang itu pasti akan terbuka semua carut maru iya yang dulunya anak kecil itu selalu hormat sama orang tua sekarang anak kecil itu orang tuanya dimaki-maki kan lucu saya kemarin juga nangani anak itu ya emaknya dimaki makinya kasar lagi di depan ustaz enggak enggak berani lah di belakang itu nanti ibunya juga bingung kenapa anak saya begini ya kenapa itu ya Pak Ustadz bisa seperti itu ya Pak Ustadz pengalamannya itu kenapa itu Pak Ustadz ya pasti dari orang tuanya saya tanya bu ini antara ibu sama suami ibu anak bapak ini yang kaku sama keras dikasih tahu susah mana nih ibunya ngomong Pak Ustadz dulu memang saya waktu remaja selalu bantah sama orang tua nah benar berarti ini anak ibu tapi saya juga enggak ngomong-ngomong kasar seperti itu saya tanya bapak sifatnya bagaimana kalau suami saya memang keras agak kasar nah itu berarti anaknya bapak berarti anak ini berpaduan berpaduan dengan para ibu sama bapak anaknya juga ketawa-ketawa jadi disitu saya memberi nasihat belajarlah jangan seperti itu kemudian si anaknya alhamdulillah saya kasih nasihat kelihatannya sih mau paham tidak terlalu tertutup awalnya dihim aja enggak mau ngomong tapi setelah mulai ini mau ngomong ngomong mudah-mudahan nanti diberi hidayah sehingga menjadikan anak soleh cewek cewek jadi ibunya juga biung makanya sebenarnya proses-proses anak itu mau jadi soleh atau soleha itu diawali dari orang tua bukan berarti kalau anak itu sekolahkan di sekolah agama itu harus jadi soleh atau soleh ya belum tentu itu kan baru ilmunya yang digapat kalau gurunya orang tuanya sudah menasihati dengan baik dan anaknya tetap aja tidak baik itu tergantung hidayah Allah berarti karena disitu terlihat memang orang tuanya cuek aja anak saya sudah saya sekolahkan di sekolah agama ya pasti soleh atau soleha kan gitu-gitu aja ya kan gak bisa seperti itu harus ada dari orang tuanya juga berusaha menjadi orang yang hamba Allah yang soleh atau soleha gak bisa untuk main-main seperti itu nah itu kan akhirnya jelas bahwa Allah menceritakan bahwa anak termasuk harta termasuk istri itu kan ujian fitnah bagi seorang imam atau suami nah anak sendiri yang menguji orang tuanya sebenarnya apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu jelas benar harta itu yang menjadi ujian menjadi fitnah untuk yang mana untuk yang seneng kan seperti itu kalau orang senengnya itu eforia kuat akhirnya ya apa aja dibeli kan gitu yang harusnya itu maunya beli sesuatu itu harusnya yang biasa-biasa beli sesuatu itu maunya yang kelasnya tinggi mamanya beli teramit kelasnya tinggi gak taunya rumahnya kontra kan bersumah kalau yang dari sekolahnya itu misalnya difasilitasi dengan diadakan ekstra kulikuler untuk orang-orang anak-anak yang keras yang mungkin energinya berlebih atau mungkin orang tuanya mengkursuskan di silat atau kalau seperti itu apakah bisa jalan-jalan keluar dia gak jalan keluar itu baru baru jalan-jalan aja yang lain mungkin misalnya orang tuanya juga ada parenting istilah pendidikan juga orang tuanya nih bukan anaknya parenting itu gak ngajarin kok parenting hanya ngasih ilmunya orang tuanya ya gini-gini aja kayaknya udah cocok nih buat pesantren banyak ide parenting itu hanya-hanya ilmu aja prakteknya itu enggak kan begitu kalau di kita ngaji ini kan memang harus belajar praktek belajar praktek itu gimana contoh praktek itu begini kalau ada anaknya yang jengkelin berarti ada orang tuanya yang jengkelin itu aja kalau orang tuanya jengkelin praktekin sekarang apa prakteknya mohon abun kepada Allah Ta'ala jika saya punya sifat jengkelin nah itu kok belum ada yang begitu itu kalau anaknya itu nakal dibaca-bacain kan repot kan gak seperti itu karena itu ada unsur genetik kenapa dibaca-baca mikirnya ada jin jadi orang tidak mau berkibat pada dirinya bahwa dirinya itu ada salah di hadapan Allah Ta'ala kalau anaknya itu kalau anaknya sudah seperti itu jin yang disalah-salahin setan yang di dalam tubuh anak saya dirunya aja akan repot begitu nah itu tidak menyelesaikan masalah ini masalah genetik bukan masalah jin ada kuntilanaknya kalau mukul ada butaunya ya enggak itu namanya kesurupan kalau ada butaunya itu normal kok mukul juga masih normal kesurupan apaan kan gitu itu berarti genetik yang gampang sekali tersulut nah insyaallah itu ada di orang tua seperti itu dan itu insyaallah tepat nah orang tua emang harus belajar seperti itu ya enggak nyalain enggak ini kan sama-sama mau namanya katanya ngaku islam ya sholat kalau sudah islam kan begitu katanya ngaku islam sudah sholat ya berbuat baik kan seperti itu bukan kalau sudah sholat ya anggap semuanya selesai enggak kalau sudah sholat semuanya selesai kalau cari rezeki dari mana kan harus ikhtiar berarti selain sholat harus ada ikhtiar ya sama untuk mendapatkan rezeki lah untuk mendapatkan anak yang baik ya ikhtiar salah satunya gimana kalau anak sudah mukulin orang sampai orang yang mukulin mati ya ikhtiarnya si orang tuanya tobat pada Allah Ta'ala jika ada sifat-sifat yang buruk pada anaknya yaitu emosional kan begitu jadi mengamalkan itu jangan begitu dibaca-baca ngapain nanti kalau dibaca-baca terus anaknya terus nengkeleng diem ngalamun cari lagi pengobatan kan gitu anak saya kok nengkeleng habis ngapain enggak tahu enggak tahu benar dia baca-bacain kan banyak kasus-kasus yang seperti itu kasus yang seperti itu sangat banyak jadi makanya disini salah satu tugas kita adalah mengingatkan sebenarnya itu insyaallah masih bisa diperbaiki